Pemilu tahun 2019 dipastikan berbeda dengan pemilu 2014. Pasalnya jika di pemilu 2014 lalu hanya dilangsungkan pemilihan untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Maka di pemilu tahun 2019 bertambah satu kotak suara yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, pemilu tahun 2019 mendatang dikenal juga dengan istilah pemilu lima kotak. Hal tersebut seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan gabungan dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilu Legislatif, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Atas dasar itulah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau kemudian menggelar Focus Group Discussion atau FGD Kamis 30 November 2017 lalu. FGD ini penting digelar KPU dalam rangka mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Acara yang berlangsung di salah satu hotel kawasan Jalan Pemuda Berau tersebut menghadirkan arah sumber dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Berau, yakni Pemka Berau diwakili Kesbangpol, Kapolres Berau, Kodim 0902 Tanjung Redep, Kejaksaan Negeri Berau, dan Panwas Berau. Sementara peserta FGD berasal dari Ketua KPPS, Ketua Panwas Jam di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, serta 16 perwakilan calon partai politik peserta pemilu 2019. Ketua KPU Berau Robi Maula yang ditemui BNUJ TV di salah-salah acara mengatakan, Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang regulasi dan tahapan Undang-Undang Pemilu Tahun 2019 mendatang. Sebab pada desain pemilu 2019 ditemukan hal baru berkaitan dengan pemilu serentak lima kotak tersebut. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pihaknya selaku penyelenggara pemilu untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, agar pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Harapannya bisa membangun sinergi, bisa membangun kesepahaman, sehingga nanti agen-agen penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu dapat menyampaikan masyarakat secara jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pemilu 2014 kemarin dengan pemilu 2019. Terutamanya atas kodifikasi tiga Undang-Undang, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Undang-Undang Pemilu DPR serta penyelenggara pemilu. Sehingga nanti tahun 2019 kita tidak hanya memilih anggota DPRD, DPRD 1 dan DPRD Pusat, DPD, tetapi juga bersamaan dengan pemilihan presiden. Ada lima kotaknya sekadar dengan proses regulasi yang tentu saja berbeda, baik dari pertanyaan, pendaftaran cawan, dan sebagainya. Sementara itu, Kapolres berau AKBP Andi Ervin dalam paparannya mengingatkan kepada seluruh parpol peserta pemilu agar memiliki komitmen siap menang dan siap kalah. Bagi pihak yang menang, ia berharap agar dapat memenuhi janji kampanyenya. Selain itu, Kapolres juga menegaskan agar seluruh kontestan mulai dari tahapan pemilu hingga pencoklosan tidak melontarkan isu-isu bernuansa sara, tidak menghasut untuk pemecah belah, dan tidak mudah terprovokasi. Semama kontestannya ada tiga, ya nggak mungkin semuanya menang, ya kan masih ada yang kalah, ada yang menang. Nah jadi, ya dari sekarang, ya bahasanya mungkin nanti akan dideklarasikan, ya bu, siap menang, siap kalah. Dan saya harap semuanya ada siap. Harap saya sih, untuk 2018-2019 tidak ada monik politik, ya harusnya saya berharapnya seperti itu. Namun, supaya memang ada monik, segera dilaporkan.